musik ini bisa saya jelaskan berdata dengan adanya sebuah screenshot ya screenshot yang berisi ungkapan rasisme itu ada di media sosial kemudian setelah dilakukan analisa oleh cyber baris di Polri sekitar pada tanggal 24 Januari 2021 bahwa akun rasisme tersebut ada di media sosial yaitu di Facebook Facebook yang atas namanya AN yang diduka mengunggah mengunggah foto yang tidak pantas disana rasisme jadi dengan unggahan itu yang disini bahwa adanya pernyataan dari Pak Natilius Piga ya tentang COVID-19 itu kemudian postingan itu viral dan kemudian hampir semuanya banyak membaca dan kemudian menuai protes ya tentunya dari biaya kepolisian tidak tinggal diam artinya kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu dan kita sudah melakukan analisis ya yang dilakukan oleh cyber baris skrim dan tentunya juga dengan adanya laporan itu artinya itu unggahan di media sosial akhirnya dari Polda Papua itu menerima laporan menerima laporan berkaitan dengan adanya yang diduka rasisme itu yang pertama dari Polres Papua Barat ini ada laporan ya ada laporan yang dilaporkan ke Polda Papua Barat itu yang pertama itu atas nama Pak Sitanggang ini pelapornya dan yang kedua adalah laporan polisi juga di Papua Barat pelaporan Pak Thomas Baru ini ada dua jadi ada dua LP itu dua LP ya tentunya dengan analisis yang dilakukan oleh Cyber Baris Kim Polri maka Baris Kim Polri sudah menghubungi ya menghubungi Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan laporan polisi tersebut ke Baris Kim Polri itu kenapa dilimpahkan ya diduga dari analisis dari Cyber itu adalah yang melakukan ada di Jakarta makanya untuk LP nya dilimpahkan ke Baris Kim Polri gitu kemudian berkaitan dengan laporan tersebut tentunya dari Cyber nanti akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu ya penyelidikan berkaitan dengan adanya laporan polisi itu ya tentunya nanti dari Cyber akan memanggil atau meminta klarifikasi sesuai dengan SOP yang ada kemudian kita juga akan meriksa ataupun meminta keterangan dari para ahli dan juga keterang saksi yang lain gitu ya kebetulan untuk yang diduka mempunyai Facebooknya mempunyai Facebook yang mengugah tentang rasisme itu hari ini sudah kita layangkan surat panggilan ini surat panggilannya sudah dibuat oleh Cyber Baris Kim Polri untuk dilakukan pemanggilan ya pemanggilan ini tadi sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan gitu ya tentunya kita nanti akan menanyakan ya ataupun akan meminta keterangan apakah ya apakah media sosial itu Facebook itu adalah milik yang bersangkutan karena disinyalir banyak ya kita harus bisa memastikan penyidik itu bahwa penyidik itu harus memastikan dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut mempunyai media tersebut dan kemudian siapa yang melakukannya gitu tentunya ini perlu ya perlu keterangan keterangan ahli saksi ya dan petunjuk dan kemudian juga pada persisnya bahwa dari Bersim Polri terutama penyidik cyber akan memproses kasus ini jadi kami mengimbau kepada masyarakat ya terutama yang ada di Papua warga Papua bahwa serahkan saja proses hukum kepada pihak kepolisian terutama ke Bersim Polri yang akan menangani jadi salurkan saja aspirasinya kepada kepolisian setempat maupun kepada pimpinan-pimpinan di wilayah jangan membuat sesuatu yang nanti akan melanggar bidana itu ya bidana percayakan bahwa kepolisian akan transparan di dalam melakukan penyidikan kasus ini itu disitu itu tadi sudah kami sampaikan ya mulai dari kita adanya di media sosial ada screenshot kemudian langkah-langkahnya sampai surat panggilan pun sudah dilayangkan untuk hari ini kita tunggu saja dan mudah-mudahan segera kita mendapatkan jawaban seperti apa pada proses ini dikandangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati